Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi Perkenalkan nama saya Nayara Afrika Semiring dari SDIT Asaidia Kecamatan Ketawaringin Pada tantangan 10 ini saya akan membacakan tulisan singkat dari majalah Hibar edisi Agustus 2023 nomor 103 garis miring 9 dengan judul artikel O2SN tingkat Kabupaten Bandung halaman 8 Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten Bandung yang digelar mulai 19-21 Juni 2023 dilaksanakan di beberapa tempat Ketawaringin, Marga Asih, dan Marga Hayu hal tersebut untuk mengantisipasi membeludaknya peserta yang hadir dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung Pelaksanaan kegiatan O2SN untuk pertama kali dilaksanakan kembali secara luring O2SN yang dilaksanakan di jenjang dasar hingga menengah merupakan pola pembinaan yang terprogram khususnya bidang olahraga cabang olahraga yang dipertandingkan dalam O2SN dan jenjang SD tahun 2023 di Kabupaten Bandung meliputi atletik, renang, bulu tangkis, karate, pencak silat senam, bola voli, sepak bola, tenis meja, dan sepak takraw untuk tingkat nasional hanya ada 5 cabang olahraga yang dipertandingkan yakni atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, dan karate setiap juara satu di cabang olahraga masing-masing akan memwakili Kabupaten Bandung bertanding di O2SN tingkat Provinsi Jawa Barat para wakil Kabupaten Jenjang SD akan menghadapi perlombaan O2SN jadwal untuk tingkat Provinsi jadwal waktunya dirasa cukup dan pihak pelatih dari semua cabang yang menjadi juara pertama akan memanfaatkan waktu tersebut se-efektif dan se-efisien mungkin untuk tingkat nasional sesuai jadwal yang diberikan Balai Pengembangan Talenta Indonesia O2SN Jenjang SD mulai tanggal 18-24 September untuk Jenjang SMP 18-24 September 2023 Jenjang SMA 10-16 September 2023 dan Jenjang SMK 10-16 September 2023 sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb